Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci disini untuk merek yang kita perbaiki itu merek sap dan untuk keluhannya mesin cuci ini tidak bisa berputar ya langkah apa aja yang perlu kita lakukan kita coba pastikan dulu putaran di bagian pulsator itu tidak tidak seret ya dan disini hanya dengung saja dia mau berputar sedikit saja jadi tidak bisa berputar full ya nah ini ketika kita coba hidupkan itu eh hampir mau berputar ya nah Hai putar sebentar lalu macet nah ini ada kemungkinan bisa jadi eh dinamonya itu syarat ya atau bisa juga kapasitornya mengalami kerusakan nah ini adalah salah satu contoh ciri-ciri kerusakan di area kedua tersebut ya jadi ciri-cirinya gampang banget ya temennya jadi kalau misalkan dengungnya itu mah hampir mau berputar itu ada kemungkinan ada kemungkinan eh itu terjadi kerusakan di area dinamo bukan sepulnya ya tapi di bagian asnya yang biasanya udah aus atau bisa juga kapasitornya mengalami kerusakan nah disini untuk kapasitor untuk mesin cuci sub ini 11 mikro dan 3 mikro jadi yang 11 mikro untuk mencuci dan yang 3 mikro untuk pengering nah disini setelah eh kita pastikan dinamonya itu enggak seret ya nah ini setelah kita lepas ya funbelnya ternyata dinamonya enggak seret nah disini ada kemungkinan eh terjadi kerusakan di area kapasitor nanti kita ukur kita akan contohkan ya eh kondisinya seperti apa untuk kapasitornya nah untuk kerusakan kalau misalkan dengung saja enggak bisa berputar atau dibantu pakai tangan kadang juga ada yang dibantu pakai tangan ya seperti itu nah itu ada banyak kemungkinan ya bisa jadi dari dinamo atau juga bisa jadi dari kapasitor nah sebelum kalian teman-teman ganti kapasitor ya teman-teman bisa lakukan dengan cara di jemper dulu kalau misalkan di jemper itu mau hidup berarti teman-teman tinggal belikan kapasitornya nah ini cara ini supaya tidak sampai salah beli ya jadi eh kalau misalkan memastikan itu dengan cara seperti itu ya jadi jangan beli kapasitor dulu cepat nah untuk caranya cara ngejempernya itu sudah pernah saya bahas ya kalau nggak salah itu ada tiga video tiga video yang pernah saya bahas dulunya itu teman-teman bisa coba lakukan ya di sini eh kita akan coba lepas semua untuk kapasitor yang masuk ke bagian pencuci ya ini kita tes Oke untuk kapasitor pencuci itu warnanya merah dan juga biru ini kita untuk mengeceknya bisa menggunakan eh tangan per ataupun AVO yang bisa support untuk mengecek kapasitor nah ini kita cek dulu Oke Nah di sini ini belum keluar ya Nah di sini untuk keluarannya itu 946 ini artinya udah kacau ya nilainya udah kacau ada kemungkinan ini untuk kapasitornya itu udah mengalami kerusakan bukan penurunan lagi ya jadi udah kerusakan di area dalam biasanya itu kalau terjadi penurunan eh kalau misalkan kapasitor dari misalkan dari 11 mikro hasil nilai setelah diukur nilainya itu menjadi sembilan biasanya itu berputarnya itu pelan ya pelan atau bisa juga kalau misalkan dibantu pakai tangan dia itu baru bisa mau berputar Nah seperti itu Nah itu ada kemungkinan di bagian kapasitornya itu udah lemah bisa juga kalau misalkan dibantu pakai tangan itu bisa berputar bisa juga itu ada salah satu kabel 10 untuk kabel kapasitor yaitu yang mengalami putus itu juga bisa terjadi makanya disini saya akan tunjukkan ke teman-teman bisa dengan cara di jemper dulu jadi sebelum membeli kapasitor alangkah baiknya itu teman-teman bisa di jemper dulu oke setelah udah kita pastikan kapasitornya ini udah shot ya udah rusak ya ini kita coba ganti dulu nah disini untuk kapasitornya itu kita ganti menggunakan yang 10 mikro ya Nah kita coba dengan yang ukuran 10 mikro aja dulu karena masih bisa ya cuman turun satu mikro harusnya sih bisa berputar tuh nah disini eh untuk putaran ke kanannya itu udah berputar selanjutnya kita coba tes ke putaran ke kiri ini kita tinggal pindah jalur kapasitornya aja nah disini udah berputar jadi putaran kanan kirinya udah bisa jadi eh disini ada kemungkinan kapasitornya mengalami kerusakan nah ini kita coba tes juga menggunakan pambel apakah pambelnya itu eh apakah di bagian gerbuknya serta tangga ya Nah ini kita coba tes nah disini eh setelah kita tes dia tetap mau berputar artinya eh kerusakan pada eh mesin cuci ini itu diakibatkan dari kapasitor yang udah shot ya nah ini udah berputar dua-duanya bisa berputar jadi udah aman ya tinggal kita ganti kapasitornya dan untuk penggantian kapasitor sendiri eh ada banyak ya Jadi kalau misalkan teman-teman eh nggak ada yang 11 bisa menggunakan yang ukuran diatasnya tapi enggak jangan terlalu besar kalau misalkan nggak ada 11 boleh menggunakan yang 12 saya sarankan eh kalau mengganti kapasitor usahakan dengan ukuran yang sama kalau misalkan yang 11 mikro rusak sama-sama bisa belikan yang 11 mikro disini untuk ukuran kapasitornya itu 11 mikro dengan 3 mikro Nah selanjutnya untuk mengatasi putaran lemah biasanya kalau misalkan nggak ada beban dia itu mau berputar Bang kalau misalkan ada beban dia itu tidak mau berputar Nah itu solusi seperti itu itu biasanya terjadi karena di bagian vanbel itu sudah kendor ataupun udah shrek nah di bagian di bagian vanbel itu biasanya eh banyak air ya makanya dia kadang juga nyelit jadi teman-teman bisa cek di bagian vanbel dan juga penyebabnya dari bocornya air itu dari mana biasanya itu dari gerbok ya kalau misalkan vanbel itu udah terkena air itu biasanya dari gerbok nah ini untuk mengatasi putaran lemahnya ya Hai Oke selanjutnya untuk kapasitor udah kita ganti dengan ukuran yang sama kebetulan saya bawa ukuran 11 dan juga 3 mikro disini untuk tingkat kekendoran pada vanbel itu jangan sampai terlalu kendor dan jangan juga sampai terlalu kenceng ya karena kalau misalkan terlalu kenceng nanti gerboknya itu bakalan cepet rusak dan juga jangan sampai terlalu kendor kalau kendor nanti bakalan slip nah umumnya seperti ini aja jadi nggak perlu kenceng-kenceng jadi kalau misalkan terlalu kenceng karena gerboknya bahannya dari plastik ya nanti Bisa cepet rusak ya kalau misalkan terlalu kenceng juga juga nggak baik ya jadi jangan terlalu kenceng yang intinya normal aja untuk pemasangan vanbel ya oke selanjutnya kalau misalkan udah selesai seperti ini selanjutnya saya akan mengecek di area pulsatornya sini saya akan pastikan putarannya itu kuat ya nah ini setelah saya tahan itu masih mampu ya mampu berputar nah disini setelah saya tahan itu masih mampu berputar nih artinya untuk pemasangan vanbelnya ini udah bener ya oke mungkin itu saja semoga bermanfaatnya kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati